Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, sudah. Tak heran, banyak orang kaya yang hartanya berasal dari bisnis sama dengan atas. Salah satu orang terkaya itu adalah Susilo Wonowi Jojo. Susilo adalah seorang pengusaha sukses yang mendirikan gudang garam, perusahaan rokok retek terkenal di Indonesia. Gudang garam diperkirakan memproduksi 85 miliar batang per tahun. Ayahnya, Surya Wonowi Jojo yang mulai bekerja untuk bisnis tembakau pamannya, mendirikan gudang garam. Gudang garam didirikan pada 26 Juni 1958 di Kediri, Jawa Timur. Pendiri sekaligus pemilik gudang garam ini menempati urutan 4 dalam daftar orang terkaya se-Indonesia versi Forbes. Melansir Forbes pada Kamis, 5 Desember 2019, dia mengantongi kekayaan sebesar 6,6 miliar dolar Amerika setara Rp92,4 triliun, kurs Rp14.000 per USD. Sebelumnya, Susilo menempati peringkat 2 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Saat ini, peringkat tersebut ditempati oleh keluarga Wijaja. Pada Agustus lalu, kekayaannya mencapai 9,2 miliar dolar Amerika setara Rp133 triliun. Dengan demikian, kekayaannya menurun 2,6 miliar dolar Amerika atau Rp36 triliun. Istrinya, Melim Dusetio adalah seorang pebisnis aktif yang pernah memiliki 50 persen saham PT Hairstyle Indonesia. manis Jangan lupa, Lepaserta.